Hari ini kita bakal komparasi ini si Popo Boy sama saingannya yang super duper gede banget Yaitu Melv Taurus, nah Jadi siapa sih yang lebih gede? Oh my god Hey semuanya, kembali lagi di channel youtube gue Dila yang selamat sekaligah diri lucu ini Hari ini gue bakal ngereaction lagi, oh my god gue seneng banget karena Video part 1 Popo Boy itu udah nyampe 100 ribu Jadi banyak banget yang request ke gue buat bikin part 2 nya Tapi kali ini gue lumayan sedikit berbeda gitu ya Karena kemarin kan kita pembuktian ya kalo si Popo Boy ini ada laki-laki Hari ini kita bakal komparasi ini si Popo Boy sama saingannya yang super duper gede banget Yaitu Melv Taurus, nah Jadi siapa sih yang lebih gede? Oh my god Dan sama bonusnya kita bakal ngereaction videonya Popo Boy zaman dulu ya Tapi sebelum ke videonya jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ke channel youtube gue Biar youtube gue akan berkembang dan aku akhirnya buat upload video-video yang lucu buat kalian semua Kita langsung ke videonya Oke temen-temen, jadi kemarin tuh banyak banget yang bilang ke gue bahwa kalian tuh gak percaya gitu ya Kalo Popo Boy itu ada laki-laki Apalagi kalian tuh selalu fokusnya kebagian itunya Popo Boy Kenapa sih bisa besar? Kenapa sih tatanya bisa gede? Kan gue udah kasih tau ke kalian, kalo itu tuh bisa dibuat dan tutorialnya udah gue kasih di video part pertama Jadi kalian tuh ya kalo nonton video tuh harus nonton sampai akhir gitu loh Jangan kalian nonton setengah-setengah Udah nonton setengah-setengah ya Abis itu gak hujan yang buat video Aduh sakit hati gue Oke jadi kali ini langsung aja kita reaction videonya Popo Boy Kita awali dengan videonya Popo Boy yang zaman dulu ya Gue tuh kayak, oh my god Kayaknya mending Popo Boy itu jadi orang aneh gitu ya Kayaknya daripada kayak sekarang gitu Oke gue udah gak sabar banget buat nonton videonya ya Kita mulai dari video yang pertama Oke seperti biasa ya Ada gue yang nyariin videonya Karena gue males banget buka-buka tiktok Gue males banget karena hampir gue tuh kentang gitu ya Buat buka tiktok tuh langsung nge-lag gitu Langsung tiba-tiba lah ini hitam gitu ya Apalagi buat buka Popo Boy Aduh mati hampir gue Oke kita langsung ke video yang pertama ya Satu, dua, tiga Uy Tuh, ayamnya hidup ya yang di atas kepala Tuh, bulu matanya pake apaan sih plastik gitu Di gunting-gunting terus di gini-gini gitu ya Aneh banget sumpah Dan kreatif ya Kayaknya Popo Boy ini emang basicnya tuh Orangnya kreatif gak sih Kayak mau nge-explore sesuatu yang aneh Dan orang lain gak mau ngelakuin gitu kan Gatau sih Video pertama belum emosi sih Masih biasa aja Kita langsung ke video yang kedua Masih dengan ayamnya guys Tuh anak siapa tuh belakang tuh Komonya dia masuk ke frame Kayaknya tuh ya Alisnya pake areng deh Carita darat tuh alis Aduh Kenapa ya dia kayak gitu Gue tuh bingung mungkin Dia tuh kayaknya orang yang Pengen cari perhatian aja Iya gak sih Gue disini gak mau ngomong yang aneh-aneh Karena gue takut Takut tadi tiba-tiba Oh my god Lo merhujat mulu hidup lo Emang hidup lo udah semurnya banget Emang sih lo gak ngomongin orang Gitu lah Malas gue Ya ampun Gue tuh disini cuma nge-reaction doang Gue disini gak ada niatan buat Nge-hujat Gue disini gak ada niatan buat Nge-jatohin orang Setelah sekali gak ada Video kedua gue masih biasa aja Dan ya Fine-fine aja Karena dia Pengen viral gitu ya Yaudah Apa salahnya Dia pake ayam Dantas kepala Kok bisa sapi itu Dantas kepala Oke kita langsung ke video yang ketiga ya Tanpa pikir panjang Tanpa banyak bacot ya Oke kita langsung ke video yang ketiga Sebenernya lagunya tuh sedih Tapi gue liat poponya tuh kayak Gak jadi sedih Gue malah jadi kayak Gue sedih karena Mata gue bisa minus gitu Tadi ayam Sekarang ini Ceret gitu Tarut atas kepala Besok nih apa Kontainer tuh Tarut atas kepala Oke kita lanjut ke video selanjutnya Gue lagi males banget Tonton orang-orang aneh Tapi gue pengen aja Bikin part 2 nya Karena banyak yang minta gitu ya Oke kita lanjut ke video yang keempat Ih Itu dia Berarti dia tuh punya keseimbangan yang luar biasa dong Dia bisa taruh buku sama wajah Di atas kepala Oh my god Kalau gue tuh gak bisa Popo buhay You're the best Ya popo buhay Tapi dia lucu dulu Nah nih video selanjutnya Menurut gue tuh Kayak itu mirip banget Sama popo buhay Yang liat ya di bibirnya Kalian harus nonton dengan seksama video yang ini Oke Tuh kan Bunganya mirip banget Oh my god Pipinya Maksifasinya lu tuh Kenapa sih lu gosok-gosokin wajahnya ke pipi gitu ya Terus tuh pisang Terus kepala Uh udah lan sayur lu Aduh Eh Setelah ini gue mau nge-reaksi di video nya popo buhay lagi Tapi jangan lupa kalian subscribe dulu Biar youtube gue tuh makin berkembang ya Jadi tuh ini dia Cosplay jadi uler gak sih Coba kita liat nih Eh jadi ikan Jangan 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 Kenapa mas Kita kan sudah suami istri Sudah halal Aku malu Malu sama siapa Gak mau suaminya nyanyi lu popo Bibir lu kayak ikan tuh Bikan pirana sungai mazon Lain ke video selanjutnya Ini terakhir video popo buhay yang jaman dulu ya Jadi abis ini kita bakal nge-reaksi Kita kompilasi Bukan kompilasi Kita komparasiin si popo sama minta busna Siapa yang paling gede gitu ya Oke kita mulai Kok dia bisa gitu ya Berarti dia tuh bener-bener Kayak yang gue tadi bilang di awal Dia tuh bener-bener kayak Kreatif banget Dia bisa gambar ular Bisa gitu ya Bisa gitu ya Aduh popo Aduh popo Aduh kaya Ya ampun Lucu banget sih dia Sebenernya Nah abis ini kita bakal nonton Videonya popo yang Sekarang Yang udah ngaku-ngaku Jadi cewek tula Dan cewek yang anunya gede gitu ya Kita tonton video pertamanya popo Coba ya kita tonton Dia pake baju merah nih Oke baju merah Jangan sampe lolos Satu Dua Tiga Oke Aduh Ayo mainkan bos Eh Eh Aduh melet-melet Aduh Di setiap videonya popo buhayi tuh kenapa sih dia harus Melet-melet gila Gue tuh gak bisa Kalo Mbak 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 Gak bisa Mbak 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 Melet-melet Melet-melet Sambil goyang-goyang Tapi sumpah ya Kalo dia tuh gak ada mukanya gitu sih Mukanya tutupin tuh Pake topeng Chelsea Islan misalnya ya Cakep tuh Badannya Mudanya bagus Tapi sayang Sumpelan gitu ya gak sih Coba kita bandingin Sama videonya Lawannya nih eh Yang udah pernah gue reaksin dulu ya kan Coba kita liat Dan kalian harus nilai di rumah Siapakah yang lebih gede Oke Ayo bos Mainkan Mulet banget ya Kayak bola basket Oke Kalo menurut pandangan gue Dan pendapat gue Sebagai wanita Menurut gue tuh Lebih besar punya Miptalusna Tapi Bentuknya Lebih bagus punya Popo Walaupun sama-sama Sumpelan Tapi kalo Miptalusna kan Udah jelas cewek Udah jelas Dia tuh cewek tulen Asli gitu ya kan Nah kalo Popo Kaga jelas nih Asalusunnya Coba kita liat Video selanjutnya ya Satu Dua Tiga Beuh Di kebon bos Pelet Pelet terus Beuh Oke bos Pok Nih gue kasih tau ya Lo kalo pake wig tuh Wignya disisir Dicuci gitu Biar kekumel Ini kumel Itu tuh udah kayak Rebut gibalnya reggae tau Tapi dia Cakep Sumpah nih Gue gak bohong ya Gue gak bohong nih ya Kalo dia cowok tuh ganteng Dia jadi bencong Eh Aduh Selang gue ini Kalo dia jadi cewek Itu juga cakep Setuju gak kalian Karena Ya Oh my god Bagus Bodinya gue akuin Kayak gue ini Buntelan begini gue Coba kita balingin Satu kali lagi Sama yang punya Nyamifalusna ya Gede Sama-sama gede Oh berarti mereka tuh Spesifikasinya Sama-sama Punya yang gede Tapi dengan Spesifikasi yang berbeda Gitu ya Satu bentuknya Lebih lucu Satu bentuknya kayak Kegedean gitu loh Kayak dientuk tawon gitu Tapi Sama-sama gede banget Gitu ya sih Oh my god Gede banget Gue jadi Bangin Oh my god Menurut kalian yang pengen Pintete gede Jangan lupa Sumpah aja Sekarang Udah kelar ya Kita bandingin videonya Popo sama Mifalusna Jadi Menurut kalian Mana yang lebih besar Popo kah Mifalusna kah Kalo menurut gue Sama-sama gede Tapi Gedean Mifalusna Tapi Bentuknya Lucuan Punya Popo Soalnya Mifalusna tuh Bentuknya kayak Terlalu bulat gitu Kayak bola basket Ya gak sih Ada yang sama Penempatnya sama gue Nah Sebagai bonusnya Kita bakal Nonton videonya Popo buahnya lagi nih Ada dua lagi nih Kan sayang Kalo gak kita Tonton bareng-bareng Ya gak sih Udah di download gitu ya Kagak ditonton Eman-eman banget Gitu kan Kuotanya Kita tonton Yuk Wuh Di kebon bos Oke kurang bawah Oke kurang bawah Beuh Mainkan bos Gue tuh masih Bingung Maksudnya tuh Apakah dia tuh Dengan cara Dia jadi Cewek gitu Dia mau jualan gitu ya Lu paham gak Jualan Maksud gue Tapi Cewa-cewa pada nafsu Gak kalah Dilepok buahai Serius nih gue nanya Aduh nih kerudung gue Kenapa sih Aduh Aduh Oke kita Ke video yang terakhir ya Karena gue udah lemes Gue lemes bukan karena Lati cowok ganteng Tapi karena Tinggal akunya si Popo Gitu ya Itu hidungnya ada bulapan Aduh Aduh Beganya melintir Tuh kan Pasti kalian tuh tertipu Sama tampilan ini Karena tetehnya gede Karena dia punya belahan Karena dia kayak Punya cat gitu Itu tuh bisa dibuat Kalau kalian mau Kalian bisa tonton Video part satunya Udah gue buatin Tutorial cara Buat teteh kayak Popo buahai Kalian tonton aja Disitu Ya Kaga usah kalian komen Komen bahwa Popo buahai itu cewek Kan udah jelas Popo buahai itu cowok Ya Oke Jadi setelah videonya Sayang Kaga usah kalian komen Bikin part 3 kak Bikin part 3 kak Oh gak Gak mau gue Mata gue bisa lama-lama minus Aduh Oke guys Jadi Sampai disitu aja videonya Jangan lupa kalian like Comment dan subscribe Dan kalian share Ke seluruh sosial media yang kalian punya Kalau kalian suka sama video ini Oh iya Satu lagi Buat kalian yang Ngata-ngatain gue Ya Udah deh Ngata dulu kalian Gue tuh kagak ngata-ngatain orang Gue tuh cuma nge-reaction doang Walaupun gue tuh Cablak begini Tapi gue selalu Mekargai orang Gue tuh tau Mereka tuh Kreatif gitu Biar apa Biar viral Biar apa Biar apa duit lah Itu bukan karena Duit itu bukan segalanya Betul Tapi segalanya tuh Butuh duit Jadi Orang-orang Bertingkah kayak gitu tuh Karena mereka mungkin butuh duit Karena gue gini Dan mereka juga Pembawa berkah Buat gue Karena ada mereka yang aneh Jadi gue ada Bahan buat gue bahas Gitu kan Jadi Kita tuh hidup tuh Kakak usah lah Saling ngata-ngatain Oke Sampai disini videonya Makasih Buat yang udah nonton Sampai akhir Jangan lupa Kalian tetep Harus subscribe Subscribe Gratis ya Please deh Dukung gue Ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah